Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Cahyo Kumolo mengatakan Koalisi Indonesia hebat menerima paket pimpinan terpilih sebagai keputusan terbaik. Cahyo bahkan mempersilahkan Koalisi Merah Putih untuk menyapu bersih kursi pimpinan komisi. Cahyo Kumolo menambahkan pihaknya akan menerima putusan apapun asal prosesnya adil dan sesuai tata tertib. Melalui voting, Sidang Paripurna DPR-MPR akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan dari fraksi PAN sebagai Ketua MPR. Sedangkan Wakil Ketua terdiri dari Haji Mahyudin dari fraksi Golkar, E.M. Angindaan dari fraksi Demokrat, dan Hidayat Nurwahid dari fraksi PKS, dan Usman Sabta dari DPD. Ini majelis yang tadi sudah kita ikuti proses jawab sampai pemilihan pimpinan. Saya kira ini adalah juga milik kita bersama yang punya tugas tanggung jawab yang pertama nanti untuk menroseskan tanggal 22 Koper dan untuk mengawal. Saya kira itu saja. Kemudian